Rekan-rekan sekalian atas izin Bapak Kapolri, Bapak Kapolri selalu menekankan kepada Tim Sus bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap al-mahrum Brigade J, ungkap seterang-terangnya, kemudian belum menambahkan kedepankan scientific crime investigation. Itulah yang dikerjakan, oleh karena itu penyidik dari Tim Sus ini bekerja maraton terutama kepada empat tersangka yaitu FS, KN, RE, dan RE secara maksimal melengkapi pemberkasan perkaranya. Kemari judulah saya akan gelar untuk dilesanakan kelengkapan perkara terhadap keempat tersangka ini, penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara empat tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, Jaksa Penuntutunan. selesai rilis ini. Selanjutnya, rekanan sekalian, Tim Sus, khususnya dalam pemeriksaan khusus, per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk di penempatan khusus, sebanyak 35 orang. Yang sudah direkomendasikan, yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus, sebanyak 18, tapi berkurang 3. Berkurang 3, yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE karena sudah menjadi tersangka. Kemudian, rekanan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskannya ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu Obstraction of Justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya tentu 1 FS, kedua BJP HK, yang ketiga KBP ANP, yang keempat AKBP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Kalau untuk FS tentu sudah, yang kelima yang sudah dipatsuskan ini, dalam waktu dekat juga akan kita limpahkan ke penyidik, nanti secara teknis saya kira penyidik akan menjelaskan, perasangka pasalnya saya kira nanti teknisnya. Oleh karena itu, nanti akan dilakukan ditingkatkan penyidikan lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh baris krim. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah tidak pun gelar perkara, maka penyidik telah mendatapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk perasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, penyidik juga akan terus melakukan gabungan, kemudian rekan-rekan juga mendengar ada dua laporan polisi yang sudah diintikan oleh baris krim. Maka, sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari ITWASUM, KABARESKIM, dan PROPAM, akan melaksanakan audit investigasi terhadap dua laporan polisi yang diterbitkan oleh PORES Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Nah, tentu hasilnya yang tadi berikutnya. Tapi intinya, dengan menjelaskan dua laporan tersebut, kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan. Tentunya, ke depan, tim sus terus akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang memang waktu itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan perencana terhadap almarhum Brigadier J. Kami dari tim sus dan Bapak Gaburi nyampaikan ucapan terima kasih kepada tentunya Komnasam dan Komponas yang memang telus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam proses penanganan kasus ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada rekan media dan masyarakat Indonesia yang memberikan support dan dukungan kepada kita sekalian sehingga kita bisa mempermudah pengungkapannya secara terang-beneran dan transparan. Saya kira itu selamat siang teman-teman media yang kami hormati Pak Ketua Tim, Bapak Hirwasum dan seluruh anggota tim atas si izin beliau saya menyampaikan secara langsung terkait dengan hasil perkembangan penyidikan dan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier Joshua. Dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan hari ini penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA balistik metalurgi ahli kedokteran forensik termasuk analis digital dan inafis kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti nah perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum sesaat dan setelah kejadian di Dorentiga itu berhasil kami temukan berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik dari hasil penyidikan tersebut tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan konfrontir tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka banyak teman-teman mungkin yang bertanya ini kapan diperiksa kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali seyoknya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama tujuh hari tanpa kehadiran yang bersangkutan kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Post Satpam inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua selanjutnya juga pada kesempatan hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa empat berkas perkara tersangka sebelumnya yaitu Saudara FS Saudara RR Saudara RE dan Saudara KM hari ini akan kita laksanakan pelimpahan kekejaksaan atau tahap satu untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman Jaksa Penuntut Umum saya kira demikian yang bisa saya sampaikan demikian Pak Irwasu terima kasih Terima kasih.